Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Untuk rekan-rekan dan sobat-sobatku semua ya Dimana saja Anda berada Kalian berada Tahap semangat Di hari ini Dan semoga selalu diberi Kelancaran dalam segala usaha Dan juga rejeki Dari arah yang tak disangka-sangka Semoga amin Untuk video kali ini Bisa dibilang lanjutan dari video sebelumnya Tentang situasi kondisi dan keadaan di Kebun kecil saya Little of garden Seperti itu kira-kira Ini adalah Tanaman Wijaya Kusuma Tetap Dengan sistem saya setek Saya tancapkan pada Media berupa Tanah Ada tanah kompos Campuran juga dimix ya Dengan kuhi juga ada sekam Halus sekam bakar ini Dan sekam mentah Juga saya Beri kuhi Walaupun tidak dikasih kuhi Kuhi atau kotoran hewan Sebenarnya Dapat hidup juga Asalkan setelah di Setek atau dipotong dari indukannya Atau dari Dahan yang paling tua Cabang yang paling tua Jangan langsung dijemur Tapi dianginkan Atau didiamkan pada Tempat yang teduh Seperti itu Atau kalau tidak Medianya itu Dibasahi dulu Sampai meresap Setelah itu Ditancapkan Atau biar lebih Akarnya lebih cepat Untuk keluar Baiknya diberi Zat perangsang alami Kalau saya memakai Zat perangsang alami Sobat-sobatku Seperti yang sudah Saya share infokan Di beberapa video Sebelumnya Menggunakan Bawang merah Diiris tipis-tipis Setelah itu Ditusukkan ke dalam Atau dioleskan Pada Luka atau bekas Potongan dari Tanaman Terutama tanaman Wijai Kusuma Itu langsung Ditancapkan pada Median yang sudah disiapkan Kira-kira seperti itu Ini ya Ini ada Wijai Kusuma Setelah saya tempatkan Sama tempat Bekas kursi Kursi bekas Saya genteng ini Supaya Apa ya Supaya Rata lah Seperti ini Lanjut ya Di sebelahnya lagi Ini bekas papan ini Dulu tempatnya Denium Setelah patah Beberapa hari Akhirnya Sisanya seperti ini Saya Tempatkan Gelas-gelas Atau Pot Media tanam Yang sudah berisi Beberapa tanaman Wijai Kusuma Nah ini Hasilnya Seperti ini Ditempatkan disini Ya karena Ringan Nggak seperti Adinium Adinium itu Kalau sudah Besar Tambah besar Tambah berat Seperti itu Walaupun Medianya ringan Media tanamnya ringan Karena Adinium Banyak menyimpan air Di bonggolnya Jadi Nyirapnya ya Kembali lagi Nyirapnya jangan terlalu banyak Ya dikontrol aja lah Dua atau tiga hari sekali Kalau memang udara panas Kalau sudah Kena hujan Ya Tanaman adinium Bisa Dikurangi lah Intensitas Intensitas Penyiramannya Ini Sebelahnya lagi Nah Ini dia Ini dia Adinium Goji silangan Goji red bracelet Goji red bracelet Nah ini Ini depan ya Dengan Tiga cabang Ini Tiga cabang Di depan Di belakangnya Dengan Empat cabang Seperti Raknya dapur Seperti ini Seperti ini Memang saya biarkan Ini Kalau bahasa Adinium Ngelancir Memang saya coba Seperti ini Ingin tahu Prosesnya itu bagaimana Next Kalau saya Sempat lagi Di Momen-momen berikutnya Jika sudah tumbuh Bunga Dan punya Biji Saya akan Coba untuk Dipendekan Sebenarnya Si mudah Seperti Itu Dibuat Mame Mame Adenium Ada Kemarin Sudah saya sempat Dokumentasi Sempat saya Badikan Beberapa Mame Adenium Mame Adenium Goji Seperti inilah Bentuknya Ini Perjabangannya Aktif Aktif Ke atas Maksudnya Atau Bahasa Bahasa Kerennya Itu Ngelancir Guys Tetap Dengan Media Yang Sama Saya Mix Bawanya Seperti Biasa Kuhi Dan Suka Bakar Sedangkan Ininya Diatasnya Saya Beri Pasir Malang Halus Pasir Malang Halus Seperti Itu Dekat Pasir Malang Halus Sebagai Topping Saja Kalau Basah Sekarang Itu Ada Topping Seperti Seperti Itu Beberapa Tanaman Yang Berada Di Atas Kursi Hijau Di Atas Genteng Di Atas Penyangga Adenium Dulu Patah Hancur Lebur Sebagian Saya Manfaatkan Untuk Ini Dan Di Sebelah Lagi Ada Duo Goji Dengan Satu Tiga Cabang Satunya Lagi Di Belakang Itu Empat Cabang Menjulur Bagi Tower Bud Dubai Kira Kira Seperti Itu Melancir Ke Atas Penyangga Penyangga Imbatan Kira Seperti Itu Oke Next Kita Geser Ke bawah Dulu Tak Lupa Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Para Subscriber Saya Terutama Subscriber Yang Selalu Setia Melihat Berkomentar Like Video Video Saya Ada Channel Tony Ada Channel Pak Haji Yang Muntai Terus Sweet Music The Flying Bird Terus Band Kopi Terus Ya Macem Macem Channel Channel Ini Bisa Saya Hebutkan Juga Ada Navira Food Itu Lagi Yudi Karisma And Next Apa Lagi Ya Beberapa Itulah Yang Masih Saya Ingat Terima Kasih Semoga Channel Channel Saya Ini Channel Saya Beserta Videonya Bisa Bermanfaat Dan Menjadi Sumber Inspirasi Untuk Lebih Berkreasi Berkebun Pada Tanaman Hias Terutama Adenium Dan Yang Ada Disini Sebagai Inspirasi Sajanya Oke Next Di bawah Disini Ada Kaktus Ini Kaktus Ini Seharusnya Seharusnya Ini Menggunakan Media Kering Karena Tak sempat Itu Kawan-kawanku Sobat-sobat Kurokandratku Semua Tidak Sempat Akhirnya Saya Tempatkan Sama Media Yang Apa Adanya Ini Ada Beberapa Anakan Yang Sudah Mati Ini Satu Dua Tiga Ini Sudah Sempat Saya Buang Ini Masih Menyesakan Sebagian Lagi Masih Hidup Sebenarnya Ini Media Tanam Banyak Campuran Pasir Karena Memang Kaktus Tidak Kuat Sama Air Bukan Tidak Kuat Sebenarnya Banyak Menyimpan Air Seperti Aidenium Akhirnya Terlalu Over Mati Seperti Itu Tidak Ini Muncul Lagi Anakan Anakan Baru Di Indokan Atau Yang Paling Besar Semoga Yang Lain Tidak Ikut Ikutan Mati Ya Ini Ini Hampir Ini Nah Betul Bukan Hampir Lagi Sudah Keroak Sudah Mendekati Mati Ini Karena Kemarin Sempat Hujan Tapi Hujannya Itu Tidak Tidak Deras Sebenarnya Ya Karena Memang Dari Tanaman Ini Tidak Mampu Sama Air Terlalu Banyak Air Akhirnya Ya Seperti Ini Semoga Yang Lain Tidak Menyusul Untuk Mati Semoga Tetap Sehat Tetap Buat Hingga Beranak Bina Atau Bertambah Banyak Ini Untuk Tanaman Kaktus Sya Agak Besar Ini Mulai Beranak Ini Beranak Beranak InsyaAllah Saya Sempat Saya Pindah Lagi Saya Buat Videonya InsyaAllah Saya Ada Waktu Dan Sempat Ya Segedar Pandangan Saja Inspirasi Untuk Rekanku Semua Para Penyimak Dan Para Subscriber Ya Saya Terima Kasih Next Ya Agak Kebawah Ini Aduh Ini Adalah Katingan Sempat Juga Katingan Dari Saya Keringkan Sekarang Kering Karena Kemarin Basah Medianya Tapi Di bawah Ini Tetap Basah Masih Ini Cuma Di atas Saja Yang Kering Bawah Basah Ini Belum Saya Berani Cabut Ya Rencana Saya Pindah Ini Katingan Dari RCN 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 Jadi RCN Ini Kalau Besarnya Itu Seperti Menanam Adenium Dari Biji Jadi Bawah Itu Mirip Bongkol Tapi Bukan Bongkol Saking Per Bagian Bawah Dari Pohon Itu Dari Katingan Ini Besar Seperti Apa Ya Pohon Beringin Mungkin Bodinya Pohon Beringin Besar Bawah Jadi Mengecil Ke Atas Seperti Dari Adenium Kebun Adenium Istana Ya Itu Namanya Nama Channel Di Youtube Atau Di IG Nya Oh Ya Jangan Lupa Untuk Rekan Rekan Juga Subscriber Saya Yang Melihat Foto Foto Atau Hal Hal Lain Mengenai Adenium Dan Tanaman Selain Atau Hal Lain Lebih Mengenal Saya Bisa Mampir Ke IG Dikin Bro 81 FB Saya Sudah Terah Mungkin FB Dikin Bro Tiktok Dikin Bro Seperti Itu Sobat Sobat Semua Para Penyima Penonton Pemirsa Dan Subscriber Setia Saya Bergeser Kembali Ini Ya Guys Bergeser Kembali Ini Penyangga Penyangga Dari Adenium Red Bracelet Tadi Penyangganya Menggunakan Bekas Genteng Karena Memang Apa Adanya Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada Adanya Seperti Ini Dimanfaatkan Sajalah Seperti Itu Oke Ke Bawah Ke Bawah Ini Sedikit Keluarga Besar Masih Keluarga Besar Dari Goji Family Goji Family Sayup Sayup Ada Suara Pesawat Diatas Ya Suara Pesawat Ya Mana Pesawat Cuaca Situ Kali Ini Masih Mendung Sinar Mentari Masih Malu Malu Masih Mengintip Di Bali Awan Seperti Lagunya Peter Ben Di Bali Awan Aku Bertahan Aku Di Bali Awan Kira Seperti Itu Lirik 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 Ben Sekarang Berubah Menjadi Noah Seperti Itu Oke Kembali Lagi Dengan Ini Para Adinium Goji Tetap Goji Family Dengan Berbagai Karakter Ada Yang Menjulang Juga Ada Yang Berkerumun Tapi Jangan Lupa Jangan Geliru Bukan Berkerumun Prokes Ini Beda Ini Berkerumun Cabang Sobat Sobat Semua Dimana Anda Berada Beberapa Goji Red Brace Led Saya Tempatkan Pada Polybag Dengan Media Tanam Seperti Biasanya Dimix Diatasnya Ada Topping Pasir Malang Kenapa Pasir Malang Ada Diatas Pasir Malang Kasar Saya Tempatkan Di bawah Untuk Sebagai Penyaga Air Jadi Biar Sirulasi Air Dari Atas Waktu Nyiram Atau Hujan Reras Langsung Kebawah Ada Rongga Rongga Seperti Itu Beberapa Goji Red Brace Goji Silangan Impor Set Oke Kita Agak Kebelakang Sedikit Sedikit Kebelakang Bertemu Kembali Ini yang Tinggi Namanya Marongki Bahasa Daerah Saya Marongki Ini Enak Untuk Buat Sayur Sayur Bening Marongki Manfaatnya Ya Mungkin Rekan Rekan Sobat Sobat Sudah Tau Semua Ya Bisa Browsing Di Mbak Google Seperti Itu Marongki Kalau Bahasa Indonesia Itu Bahasa Inggris Marongki Aduh Lupa Saya Apa Bahasa Indonesia Nya Daun Kelor Nah Ya Saya Sudah Ingat Daun Kelor Saya Ini Tancapkan Ini Karena Ada lagunya Dari Kos Plus Tongkat Kayu Dan Batu Jadi Tanaman Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga Tongkat Kayu Dan Batu Jadi Tanaman Tongkat Kayu Dan Batu Jadi Tanaman Istilah Itu Tapi Memang Benar Kita Dianugerai Orang Orang Indonesia Ini Dengan Tanah Yang Alhamdulillah Bisa Bermanfaat Tongkat Kayu Dan Batu Jadi Tanaman Saya Cuma Tancapkan Saja Cabang Dari Daun Kelor Atau Marongki Alhamdulillah Ini Sebenarnya Dahan Yang Mudah Usianya Mudah Daun Kelor Ini Eh Pohon Kelor Ini Saya Tancapkan Alhamdulillah Barakallah Hidup Nah Ini Saya Set Ke Atas Ya Set Nah Ini Kan Kecil Kecil Ini Teman Sobat Sobat Kecil Nah Lihat Alhamdulillah Ini Ini Ujungnya Bisa Untuk Sayuran Kalau Yang Sudah Tua Menguning Atau Hijaunya Lebih Gelap Ya Jangan Dibuat Sayuran Karena Rasanya Kurang Pas Atau Agak Pahit Kalau Yang Mudah Dijamin Dah Banyak Manfaatnya Insya Banyak Manfaatnya Oke Kembali Lagi Dibawah Di bawah Berada Apa Ini Beringin Dollar Aduh Cantik Tetap Sesuai Lagunya Grup Musik Legendaris Tongkat Kayu Dan Batu Jadi Tanaman Saya Tempatkan Pada Media Gelas Wadah Gelas Dengan Media Tanam Tanah Paling Banyak Tanah Berpasir Alhamdulillah Alhamdulillah Tumbuh 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 Usia Usia Sudah Mendekati Sekitar Empat Bulanan Saya Belum Sempat Saya Catat Hanya Sebatas Ingatan Ini Sekitar Empat Bulanan Jadi Kadang Hujan Kadang Tidak Yang Spesial Penuh Karakter Karakter Jadi Tempatkan Di atas Biar Kelihatan Anggun Seperti Itu Satu keluarga Goji Red Brace Lop Set Saya Menurut Lagi Disinggah Sana Kursi Hijau Kursi Bekas Kalau Bahasa Sininya Itu Lencak Kenek Itu Ada Dipakai Jadi Saya Tempatkan Beberapa Tanaman Adinium Di Little Of Garden Yaitu Kebun Kecil Saya Kembali Kita Dari Samping Ini Set Nah Baru Ini Ini Persiapan Akan Muncul Bunga Mulai Mulai Berbunga Emang Ada Beberapa Goji Yang Sudah Persiapan Berbunga Karena Intensitas Hujan Yang Kadang Dua Hari Hujan Terus Setelah Setelah Tiga Hari Hujan Akhirnya Rontok Seperti Itu Rontok Semoga Tidak Rontok Dan Tetap Bertahan Tetap Hidup Sehat Sampai Berbunga Dan Berbuah Supaya Bijinya Bisa Di Kembangkan Lagi Menjadi Tanaman Tanaman Insyaallah Saya Silang Silang Rencana Silang Dengan Beberapa Biji Yang Lain Dengan Entres Yang Lain Hingga Menghasilkan ID Baru Insyaallah Semoga Saya Diberi Waktu Dan Kesempatan Amin Oke Ya Kembali Kembali Bergeser Geser Dikit Dikit Nah Tetap Ya Ada Yang Lancir Ke Atas Satu Pohon Satu Cabang Ada Tiga Cabang Empat Cabang Ada Yang Kecil Kecil Ya Itulah Berbagai Macam Karakter Pertumbuhannya Ber Macam Macam Kembali Sesudah Oke Next Kebawah Dikit Dikit Kebawah Ada Tanaman Lidah Buaya Sebenarnya Indukannya Satu Indukannya Satu Indukannya Satu Taruh Di Gelas Plastik Bekas Nah Inilah Pendapatannya Ini Belum Saya Sempat Pindah Juga Ini Medianya Sudah Tidak Mampu Untuk Menampung Bobot Berat Dari Tanaman Lidah Buaya Ini Di Share Juga Di Searching Di Mbak Google Manfaat Dari Tanaman Lidah Buaya Ada Ada Yang Bilang Untuk Aku Sampu Ada Yang Bilang Untuk Makanan Permen Atau Makanan Rikan Diantara Tergantung Kreativitas Dari Kita Mau Di Apakan Seperti Itu Oke Untuk Sementara Saya Akhiri Dulu Untuk Video Kali Ini Hari Kebetulan Hari Jumat Ini Hari Jumat Jumat Pagi Jadi Kita Bertemu Pada Kesempatan Yang Lain Di Video Yang Lain Semoga Video Ini Bermanfaat Selamat Berhari Jumat Jumat Mubarok Itu Jumat Jangan Lupa Baca Surat Al-Kahfi Di Hari Jumat Semoga Kita Lebih Berpahala Dan Mendapatkan Pahala Yang Barokah Semoga Usaha Kita Diberi Kelancaran Bisnis Kita Diberi Kelancaran Dan Kita Mendapatkan Keberkahan Di Dalam Itu Oke Mungkin Ini Video Kita Kita Bertemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh